Kali ini gue pengen nge-share informasi yang penting banget buat temen-temen Indonesia yang tinggal di Australia. Beberapa waktu terakhir tuh gue sempet ngeliat ya bahwa banyak temen-temen Indonesia yang dateng ke Australia untuk berlibur, work and holiday, atau jadi student visa sambil kerja. Nah ini adalah informasi yang penting banget buat kalian agar kalian aman saat berkendara. Oke sebelum masuk ke inti topik, jadi gue saat itu sedang berkendara, gue mengendari Honda Jazz G8 tahun 2010 yang hanya dilengkapi oleh asuransi CTP. Jadi kalau di Australia ini kita wajib bayar REJO atau STNK pajak, itu harus bayar CTP uptock compulsory third party. Artinya kalau misalnya si pengemudi nabrak mobil di jalan, maka asuransi tersebut ya nge-cover si korban. Nah mobil gue ini hanya dilengkapi CTP, mobil gue tidak dilengkapi asuransi komprehensif. Atau kalau di Indonesia lebih dikenal asuransi all risk atau total loss. Nah ini penting banget, kenapa? Karena saat itu mobil gue ditabrak dari bagian samping, kondisinya mobil gue hancur, di fender sebelah kirinya penyok, pintu kirinya juga penyok, spion kiri ngelipet, trisplang juga bonyok, dan velg gue peang, dope juga pecah. Saat kejadian tersebut gue adalah korban, jadi gue tidak bersalah. Nah singkat cerita, karena gue adalah korban, maka gue tidak wajib mengganti atau keluar duit sepeser apapun. Langsung mobil gue ditoying sama pihak toying swasta, yaitu toying tersebut kosnya sekitar 500 dolar atau 5 juta rupiah yang dibebankan kepada asuransi penabrak. Dan berikutnya gue dibookingin sama perusahaan toying untuk naik taksi ke rumah. Setelah gue nyampe rumah, ternyata gue juga sudah dibookingin mobil rental car dari si perusahaan toying tersebut. Jadi rekanannya mereka, itu langsung nyampe ke rumah gue, langsung ditaruh mobilnya, di drop-in untuk gue pakai sehari-hari. Karena mobil gue harus disimpen di tempat toying, yang selanjutnya akan dikirim ke bengkel asuransi. Kenapa sih kayak gitu? Karena mobil gue dianggap tidak aman untuk dikendalikan. Nah oke, masuk ke inti topik ya. Jadi buat kalian teman-teman Indonesia yang pengen atau tinggal atau lagi liburan di Australia, pastikan bahwa mobil yang kalian kendarai ada asuransinya. Bukan hanya asuransi jiwa untuk penabrak dan yang ditabrak, tapi juga asuransi mobil tersebut. Karena pemerintah Australia sendiri mewajibkan bagi penabrak bertanggung jawab full untuk mengganti kerugian mobil yang ditabrak atau jalanan yang ditabrak. Jadi memang disini aturannya cukup jelas, harus ganti, wajib ganti. Nggak peduli misalnya mobil yang harga 700 juta, ganti ya ganti. Jadi gini, kalau seandainya mobil yang nabrak itu tidak asuransi. Sedangkan mobil yang ditabrak itu asuransi. Let's say, si mobil yang ditabrak langsung di-cover semua kerugiannya oleh asuransi, termasuk biaya dia naik taksi saat itu pulang ke rumah, atau kalau perlu mobilnya di-towing, ataupun perbaikan mobil tersebut. Jadi harus full di-cover sama asuransi. Nah selanjutnya pihak asuransi mobil yang ditabrak akan menuntut yang nabrak. Nah kalau yang nabrak tidak punya asuransi, atau tidak dilengkapi oleh asuransi, maka penabrak tersebut harus wajib bayar dari kantong dia. Sama aja kayak cicilan kartu kredit. Dan ini wajib banget karena mereka bisa mengakses ke bank, bisa mengakses ke mana-mana, ke akaun si penabrak. Jadi nggak bisa menghindar kemanapun harus bayar. Bahkan saat gue ngambil mobil di tempat toing tersebut, gue sempat ngobrol sama pemilik usaha toing, dan dia bilang, ada seseorang yang dia harus ngeganti mobil Mercedes keluaran baru, yang ditabrak sama dia, sampai 70 ribu dolar. Atau kalau dolarnya 10 ribu lebih, ya berarti 700 juta lebih. Dia harus ganti, keluar dari kantong dia sendiri. Nggak ada cerita, mohon maaf pak, saya orang susah pak, mohon maaf pak, saya nggak ngeliat pak, saya belum dapet duit, disini nggak ada cerita. Karena disini semuanya transparan, bahkan bisa mengakses account banknya, bisa ketahuan penghasilannya berapa. Wajib nyicil dan wajib bayar. Nggak cukup sampai disitu, gue akan nunjukin ke teman-teman mobil gue yang hancur, dan teman-teman akan lihat ya. Jadi, kalau disini bisa dilihat, ini sebenarnya kategorinya kerusakan sedang. Dibilang parah juga nggak. Karena yang hanya rusak adalah fendernya, bagian depan, atau disini dibilangnya guard. Ini hanya bisa diketok dan bisa didempu lagi, segampang itu. Dan hanya bagian pintu, pintunya juga gampang ya. Dan trisplank, ini juga gampang. Bisa diketok, dibalikin, balik lagi. Tinggal diket, blending kanan, blending kiri, balik lagi, cakep. Kalau ngerjainnya di Seven Stars, biayanya nggak terlalu mahal. Tapi sayangnya gue di Australia. Maka si asuransi penabrak, jadi yang nabrak gue ini asuransi juga, masukin mobil ini ke bengkel. Jadi, dari tempat towing, di towing lagi ke bengkel asuransi. Yang pasti bayar untuk knowingnya, untuk minta kotasi, atau minta estimasi harga, penawaran harga. Nah, sampai bengkel tersebut, ternyata eng-ing-eng, bengkel tersebut, mengajukan penggantian spare part, yaitu kurang lebih untuk Honda Jazz ini, yaitu $3.500. Itu gue nggak dikasih spek detailnya seperti apa, yang pasti, fender depannya dia ganti, pintunya juga dia ganti, velg dia ganti, dope dia ganti. Jadi, itu udah pasti $3.500 plus labor cost, yaitu biaya untuk memperbaiki chatnya, karena barang spare part dateng, belum di-chat, sama kayak body. Yaitu, mereka harus bayar, in total, $7.200. Nah, karena si asuransi penuh pertimbangan, dan mereka lihat, oke, mobil harga Honda Jazz ini, di value market cuma $7.000. Jadi, mereka memutuskan, untuk kasih balik mobilnya ke gue, dan gue dikasih biaya perbaikannya, senilai $7.200, yaitu dipotong, dengan karena mobilnya gue ambil balik, dipotong $300. Nah, mobil ini sekarang, statusnya yaitu, repairable rate of. Artinya, mobil ini, sudah tidak boleh lagi, diperpanjang STNK-nya, sampai gue melakukan perbaikan, setelah gue perbaikan, mobil tersebut, harus di, masuk pit. Kalau di New South Wales, itu bilangnya blue slip, atau kalau di Sydney, bilangnya blue slip. Jadi, itu ngeceknya, super duper detail, nggak boleh ada oli bocor, nggak boleh ada pelek-peyang, ban bagus, wiper bagus, lampu sand, nggak ada bodi penyok, nggak ada, kursi yang robek, wiper, lampu sand, lampu mundur, shockbreaker, nggak boleh ada yang bocor, kampas rem harus tebel, disc brake harus tebel, pokoknya, ekstra-ekstra detail, dan fit. Pengecekannya, sangat, amat ketat. Artinya, mobil harus dipastikan aman, dan baru boleh, dibayarkan, STNK-nya, selama setahun. Jadi, kalau di Australia sendiri, boleh, bayar STNK, tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun. Jadi, bebas pilih. Gitu. Jadi, gitu dulu, sharing video dari gue, semoga teman-teman, tetap aman berkendara, jangan lupa, berasuransi, komprehensif, atau minimal, asuransinya itu, yang third party, artinya, yang kalau nabrak orang aja, yang orang tersebut diganti, kalau emang mau hemat. Karena, kalau misalnya, just in case, nabrak mobil orang, terus harus ganti, itu biayanya, sangat amat mahal, dan wajib ganti. Nggak bisa mohon maaf, nggak bisa, karena akan dikejar oleh perusahaan asuransi. Gitu dulu video dari gue, see you on the next video vlog.